Sampai susah bernapas Kemudian Nabi bilang baca Kata Malaika Jibril baca Kata Nabi saya gak bisa baca Dipeluk lagi Kata Nabi SAW Saya dipeluk lagi Kali yang kedua Sampai susah nafas Kemudian dilepas Kemudian Dia bilang baca gak Kata Malaika Jibril Saya jawab saya gak bisa baca Apa mau baca apa Dipeluk lagi Disekep lagi Sampai susah nafas Sudah hanya dilepas lagi Fakala baru Jibril bilang Berarti ini nerima Nerima wahyu nih Pak Gak kayak nerima bonus ya Nerima bonus ini enak Nerima wahyu itu gak ada Makanya gak sembarang orang jadi Nabi Yang jadi Nabi itu Mustafa Orang-orang Pilihan Sama juga kalau bahasa para ulemah Kalau mengkaji siroh nih Gak sembarang Jadi sahabat Nabi Sahabat Nabi itu orang-orang yang kuat Itu manusia-manusia Pilihan Allah Sama seperti Orang-orang Kawariyun Ini sahabatnya Sama Kawariyun Nabi Isa ya Gak sembarang orang Kayak level kita-gita ini Kayaknya Gak cocok jadi sahabat Nabi S.A.W. Ya kadang-kadang kita kerja bakti Tahu sendiri ya Ya yang kelambang-kelambang Gak usah lah kerja bakti Mungkin Jumatan lah ya Jumatan Yang datangnya ada yang jam Udah lima menit Mau khotbah Udah yang lagi khotbah Apalagi di kantor-kantor Ya gak cocok jadi sahabat-sahabat Nabi Sahabat Nabi itu orang-orang kuat Mereka Ya kita Baru di Apa yang dikit Udah Laporan kesana kemari Gak bisa jadi sahabat Nabi Kayaknya Manusia-manusia Begitu juga dengan para Nabi Manusia-manusia pilihan Apa yang disekep sama Malaikat gitu Ya Kita nih kalau disekep sama Makhluk yang besar Berapa menit Tidak tahan hidup sih Mungkin kita udah mati di pulukannya Gitu kan Tapi Nabi itu s.a.w. Manusia pilihan Allah Disekep sama malaikat Masih kuat Baru Akhirnya Dikatakan Dia terapis Mera Mekalatih 5 ayat yang pertama Yang tadi kita baca Maka setelah itu Nabi pulang Nabi pulang Gemeter Kalau kita pulang Langsung panas dingin Sakit Nabi gak Nabi pulang gemeter Karena memang berat Nenai wahyu itu Nenai wahyu berat Nabi pulang gemeter Kemudian bilang sama Istrinya Zambiluni Zambiluni Tolong selimutin aku Tolong selimutin aku Maka Jadi istrinya Menyelibuti dia Menyelibuti Nabi S.A.W. Kemudian Nabi Ngomong Lawat khasitu Al-Nafsi Saya ini Takut Saya takut Saya takut Kenapa-napa Kata beliau Khadijah jawabnya apa Dia bilang apa Wahai suamiku Tenang Engkau gak bakal Kenapa-napa Demi Allah Engkau ini gak pernah Ngerendahin orang Engkau ini Orangnya Suka Menyambung Silaturahmi Engkau ini Orangnya Suka Kebangkui orang Dalam kebenaran Contohnya Hilfun Fudu Ada orang yang Abis Olimit Nabi maju Ngebela Yang ikut hadir Engkau ini Suka Ngebantu orang Suka ngasih Nama orang Gak belit Engkau suka Memulihkan kamu Engkau Mendukung kebenaran Engkau kenapa-napa Engkau mungkin Kalau engkau kenapa-napa Engkau mungkin Dan kita tahu ya Khadijah orang cerdas Dia bilang Engkau mungkin Punya standar Engkau mentang-mentang Dia orang kaya Orang kaya Masih bisa kenapa-napa Tapi masih bisa berurusan Dengan yang berwajib Tapi kalau orang Engkau tidak salah Kan beda Makanya Khadijah bilang Engkau ini kan orang baik Orang benar Orang soleh ini dan seterusnya Bahasanya tadi yang disebutkan Makanya Disini lihat Ditenangin Nabi S.A.W. Dengan Dengan Khadijah Ini sampai disini Sampai disini Kita lihat dulu Kita lihat dulu Pelajarannya Yang pertama Dari Pemaparan yang baru saja Kita dengar Ini ada Penegasan Ketentuan Ketentuan Allah S.W.T Pada umumnya Apa sih ketentuan Allah Ketentuan Allah Adalah Para nabi Diangkat Menjadi nabi Pada saat Mereka berumur Empat puluh tahun Kenapa Berumur empat puluh tahun Kenapa Umur empat puluh tahun Kata para ulama Biar lebih matang Biar lebih matang Pikirannya Para ulama Empat puluh tahun Itu Lebih matang Kalau Dua puluh tahun Menjadi nabi Atau Tiga puluh tahun Menjadi nabi Ini Emosi Lagi naik Diapain orang dikit Mentang-mentang dia nabi Bahaya Bisa dihabisin Sama nabi 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 Ini kuat-kuat Macam-macam Nabi Digini Tonjok Mati Tonjok Mati Ntar bisa Kejadian Masih jiwa muda Macam-macam Awas Makanya para nabi Diangkat jadi nabi Umur Empat puluh tahun Karena Umur empat puluh tahun Pikirannya udah matang Yang di bawah empat puluh tahun Masih muda Jiwa-jiwanya masih Jiwa-jiwa Pemalang Kalau ada pemilihan RT RW Yang satu muda Yang satu Empat puluh tahun Yang satu masih Di bawah empat puluh tahun Kemudian kita lihat juga Baik Sama-sama baik Ambil yang empat puluh tahun Yang semua-muanya Misalkannya Perbandingannya Semua-muanya Sama Dibilang orang sole Dua-duanya sole Dibilang orang baik Dua-duanya baik Dibilang orang Rajin di mesin Dua-duanya rajin di mesin Jumanya Yang satu masih muda Yang satu Udah empat puluh tahun Nah ambil yang Empat puluh tahun Yang jadi RT Beda kalau ada Pertimbangan lain Misalnya yang empat puluh tahun Orangnya gini-gini Biar memilihkan yang muda Misalkannya Ya Gak bapak Mungkin kalau ada pertimbangan lainnya Cuma ini kita lagi berbicara Pertimbangan normal Gitu kan Ambil yang empat puluh tahun Lebih matang Tiap Pikirannya Kemudian juga Dari kisah yang tadi Di antara tanda kenabian Di antara tanda kenabian Adalah Batu Pohon Padang Ucapin salam Kepada Nabi Muhammad Salah Kemudian juga Yang lainnya Bahwa Mimpi yang benar Itu di antara Bukti kenabian Ya Selama 23 tahun Bukti kenabian itu banyak Penulis mengatakan Sampai 46 bagian Ada bagian mimpi Ya kan Kemudian ada bagian Qurannya Ada bagian Wahyu ini Bagian wahyu ini Bagian banyak Buktinya Ya 6 bulan Dari 46 bagian itu Adalah Mimpi bentuknya Orang kalau mimpi Cuma sekali dua kali Ya Gak berasa lah pak ya Mimpi sekali Kejadian Mimpi sekali Kejadian Mimpi sekali Kejadian Ya gak berasa ya Bayangin 6 bulan Mimpi terus Kejadian terus Gimana gak bosan Kan yang sinanya Gitu kan Ini tanda bukti Kenabian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian Yang berikutnya Disyariatkan Kita Menyendiri Tadkala Kapan Tadkala Manusia ini rusak Contoh Ya Di Sebuah Kampung Dangdutan itu rusak Kenapa Rusak gak Dangdutan itu Contoh Dangdutan di Sini nih Rusak Kalau rusak Berarti kita Menyendiri Orang pada keluar Di Dangdutan Ikut Cawel Kita Di rumah aja Gitu kan Ini ibadah Ya ini Ini ibadah Atau contoh yang tadi ya Orang pada Syirik Lempar macem-macem Di kali depan Itu kan Kita Mendingan Menyendiri aja lah Di rumah aja Tidur Ini ibadah Seorang mumin Mestinya demikian Dilihat Ada penyimpangan Jangan ikuti Burung disitu Tapi Baiknya adalah Menyendiri Sebagaimana Nabi S.A.W. Waktu Awal-awal Beliau Diangkat menjadi Nabi Dan Rasul Beliau Menyendiri Melihat orang-orang Pada rusak Kemudian juga Keterangan Bahwasannya Nabi Muhammad S.A.W. Sah Diangkat Menjadi Nabi Ketika Menerima Wahyu Ikram Ya ketika Menerima Wahyu Ikram Kemudian Beliau Diangkat Menjadi Rasul Ketika Menerima Wahyu Surat Al-Mudathir Ya ayuhan Mudathir Akum Fa'anzir Waraf Baga'afakam Biar Insya Allah Nanti Setelah ini Kisahnya Ketika Beliau Menerima Wahyu Surat Al-Mudathir Kemudian Yang terakhir Disini Kita lihat Wahyu Yang pertama Kali Adalah Ikram Ikram Artinya Membaca Ya Membaca Kemudian Belajar Termasuk Bagian Dari Ikram Kemudian Belajar Agama Berarti Ini apa Ini Hukumnya Adalah Wajib Ya Ini Hukumnya Adalah Wajib Pertama Kali Wahyu Turun Nabi Disuruh Baca Disuruh Belajar Disuruh Belajar Ilmu Agama Nabi Belajar Ilmu Agama Enggak Belajar Sama Sheikh Nabi Muhammad Belajar Sama Seorang Sheikh 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 Siapa Jibril Alaihissalam Ya Karena Kalau Dibilang Sheikh Ini Dalam Bahasa Alam Ada Dua Maknanya Sheikh Dari Sisi Umur Ada Sheikh Dari Sisi Ilmu Ya Sheikh Nabi Sallallam Dari Sisi Keilmuan Maksudnya Adalah Jibril Alaihissalam Ya Jadi Kita Harus Kita Harus Baca Kita Harus Belajar Kita Harus Belajar Agama Kenapa Karena Sesuatu Dibana Kewajiban Tidak Terlaksana Kecuali Dengan Kita Belajar Maka Itu Wajib Contoh Kayak Kita Wajib Solat Lima Waktu Tapi Kita Tidak Bisa Solat Kalau Kita Tidak Belajar Berarti Hukum Belajar Fiki Bab Solat Itu Wajib Karena Sesuatu Yang Tidak Tercapai Yang Wajib Itu Kecuali Paket Ini Maka Paket Jadi Wajib Sesuatu Tidak Tercapai Solat Lima Waktu Kalau Tidak Ada Paket Belajar Belajar Fiki Maka Belajar Fiki Hukumnya Wajib Sesuatu Yang Tidak Tercapai Kita Berakindah Yang Benar Kepada Allah Kalau Kita Belajar Akindah Maka Belajar Akindah Hukumnya Wajib 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 Ini Artinya Sesuatu Yang Diminta Oleh Syariah Secara Maksa Kita Harus Maksain Diri Kita Untuk Melakukan Itu Misalnya Solat Lima Waktu Atau Belajar Agama Kadang Kalau Diri Pengennya Enak Tapi Kita Harus Maksain Diri Buat Kita Mau Belajar Belajar Agama Baik Saya Kira Sampai Disini Insya Allah Sudah 15 Menit Dari Waktu Syuruh Sudah Lewat 15 Menit Dari Waktu Syuruh Dan Kita Sudah 59 Menit Sudah Satu Jam Kita Insya Allah Sebelum Ditutup Kita Katakan Yang Benar Datang Dari Allah Subhanahu Wata'ala Yang Salah Dari Saya Beribadi Barak Al-Fikum Wassalallahu al-alamin Muhammad Wa Akhiru Da'wana Alhamdulillah Rabbil Alamin Berikutnya Insya Allah Kita Akan Bahas Lebih Dalam Terbitnya Matahari Muhammad Di Rumahnya Khadijah Sampai Nanti Khadijah Membawa Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi wasallam Kepada Waraka Bin Naufal Waraka Bin Naufal Siapa Orang Nasrani Apa Orang Islam Orang Nasrani Matinya Dalam Keadaan Islam Apa Dalam Keadaan Nasrani Pernah Kita Sampaikan Matinya Dalam Keadaan Nasrani Kita Nggak bilang Islam Atau Kafir Kita Bilang Islam Atau Nasrani Kenapa Karena Islam Belum Ada Belum Mulai Darwah Yang Yang Waktu Itu Berjalan Adalah Nasrani Nasrani Ini Ini Kita Lagi Bicara Islam Karena Kalau Kita Bicara Islam Ini Penghartanya Islam Itu Ada Islam Secara Umum Ada Islam Secara Khusus Islam Secara Umum Itu Maksudnya Apa Maksudnya Agama Seluruh Para Nabi Islam Secara Umum Kita Kalau Ditanya Agamanya Nabi Isa Apa Islam Jawabannya Agamanya Nabi Musa Apa Islam Agamanya Nabi Yang Lain Islam Tapi Islam Secara Umum Tapi Kalau Islam Secara Khusus Maksudnya Adalah Islam Yang Dibawa Rasulullah Karena Kalau Kita Bilang Islam Yang Nyatau Di Kepala Kita Nabi Muhammad Islam Kalau Nabi Isa Nasrani Kalau Nabi Musa Yahudi Yang Nyatau Kepala Kita Makanya Sekarang Kita Bahas Jamannya Kita Makanya Kita Bilang Matinya Islam Ata Nasrani Bukan Islam Ata Islam Bukan Karena Kita Lagi Bahas Islam Secara Khusus Nabi Warak Bin Naufan Ini Matinya Dalam Keadaan Nasrani Bukan Islam Ata Kafir Islam Ata Nasrani Kenapa Karena Memang Waktu Dawah Islam Dimulai Nabi Muhammad S.A.W. Dibawa Warak Bin Naufan Kata Warak Ini Orang Nabi Suami Kamu Terjadi Nabi Kalau Aku Masih Muda Masih Kuat Dia Dikusir Aku Sambil Lagi Gitu Kan Tapi Wadidja Percaya Enggak Yang Dibilang Sama Warak Percaya Apa Enggak Khadidja Percaya Enggak Percaya Apa Dia Tahu Warak Ini Orang Faham Quran Sunnah Dalam Artinya Dia Faham Injil Faham Kitab Kitab Karena Kalau Bahasa Kita Faham Sunnah Dia Tahu Khadidja Khadidja Orang Kerdas Tapi Warak Bila Dia Percaya Gak Percaya Makanya Dia Bikin Trick Bikin Trick Ada Trick Khadidja Insya Allah Kita Sampaikan Pada Perteman Yang Datang Jadi Khadidja Lebih Tahu Ini Muhammad Suaminya Itu Bener Seorang Nabi Ada Trick Khadidja Untuk Mengetahui Itu Karena Khadidja Orang Cerdas Punya Trick Misalnya Kita Bahas Pada Apartemen Yang Datang Insya Allah Sebelum Ditutup Ada Pertanyaan Silahkan Masya Allah Sedang Menerima Wahyu Semua Masya Allah Berarti Bisa Kita Tutup Tidak Dari Pertanyaan Sudah Lewat 18 Menit Dari Waktu Suruh Yang Masyarak Suruh Bisa Insya Allah Kita Ketemu Lagi Pada Insya Allah Bulan Depan Seperti Biasa Bulan Depan Di Sabtu Pertama Mungkin Tanggal Satu Tanggal Satu Sudah Sabtu Pertama Sabtunya Ada Lima Tutup 2 PSD Ass元 Assalamualaikum Assalamualaikum Look at What problem Dead 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 Dead